Halo guys bertemu lagi di video-video belajar mancing guys hari ini saya lagi di kebun pisang guys saya ingin menunjukkan salah satu umpan untuk ikan bawal mancing ikan bawal nah ini ini guys ini ini namanya ulat pisang guys dia ada di daun menggulung-gulung seperti ini jadi mirip lontong menggulung-gulung ya guys ini di dalamnya ada ulatnya nah untuk mancing bawal kita bisa menggunakan ulatnya atau menggunakan kepompong tapi yang lebih gitu itu kalau kita menggunakan kepompong guys jadi si ulatnya itu sudah menjadi kepompong nah biasanya kalau saya mencari kepompong ulat pisang saya akan menggoyang-goyangkan seperti ini ini seperti ini jika dia berbunyi koclak 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 dia berarti sudah menjadi kepompong jika tidak berbunyi dia masih apa masih berupa ular ulat jadi kita bisa pilih jika masih ulat kita bisa gunakan untuk minggu depan gitu biasanya minggu depannya sudah menjadi kepompong seperti itu jadi tidak langsung dihabiskan semuanya diambil kita bisa pilih tapi biasanya kalau yang posisinya tinggi itu sangat susah untuk menggoyang-goyang jadi yang tinggi ini biasanya sih ya random aja diambil soalnya si bawal tuh makan ulat makan kepompong itu doyan juga nah ini seperti ini yang ini guys yang ini dia sudah koclak guys ada bunyinya ya semoga bisa masuk ini saya goyang-goyangkan ya ini sudah koclak oke sudah koclak dan tadi saya sudah sudah mengambil dua apa namanya dua kepompong apa saat dua gulungan ini kita lihat dalamnya seperti apa ini jadi dia secara alami dia itu bisa membuat lem nah ini lem untuk menghindari air hujan oke kita lihat dalamnya ini sorry guys tangan satu jadi agak sulit nah ini guys ulat pisang nah ini ulat pisang dia jika masih berupa ulat dia berwarna putih seperti ini berupa ulat dia masih bergerak kepalanya juga kelihatan dan yang satu ini saya ambil yang sudah koclak yang sudah berbunyi seperti ini seperti ini bunyinya kita lihat nah ini guys lihat yang satu sudah berupa kepompong ini kepompong yang satu masih berupa ulat nah ini kepompongnya bergerak nah ini masih bergerak dia masih hidup nah ini ini sangat jitu nih guys yang ini sangat jitu untuk mancing bawal bisa diadu lah sama mancing apa umpan yang lain dan biasanya yang makan itu bawal babon jadi yang kecil-kecil itu jarang makan biasanya biasanya yang babon ya ukuran setengah kilo udah mau makan lah setengah kilo itu udah doyan sama itu kalau yang ini ini semua bawal mau cuman ya memang tidak lahap gitu ya nah ini jos lah oh iya yang ini jadi saat diantara ini ada satu lagi guys disini ya ulat terus sebelum kepompong dan kepompong nah yang sebelum kepompong ini biasanya untuk mancing ikan gabus woi itu top banget buat mancing ikan gabus oke guys sampai disini dulu ulasan umpan mancing ikan bawal dengan menggunakan ulat pisang ya kepompong ulat pisang sampai bertemu lagi di video-video belajar mancing selanjutnya salam